Ya teman-teman balik lagi di sini bersama Gondero kali ini gua akan ngasih info ya walaupun agak segala agak sedikit telat ya karena ini seharusnya dari tanggal 15 mereka udah ngituin pengumuman di Twitter ya ya kali ini ada game dari China yang udah rilis duluan di China yaitu ada Tower of Fantasia sini mereka mengumumin kalau versi global telah rilis pengen dirilis ya dan udah di open untuk beta testernya untuk cbt-nya tuh mereka udah open ya Oke langsung aja kita langsung ke official Twitter dulu ya jadi disini mereka udah nge-post ya tanggal 15 kemarin dan sekarang gua record tanggal 20 telat lima hari ya Oke di sini mereka udah merilis cbt-nya tower of fantasy launch in 2012 on for visi and mobile Oke dan untuk info info dulu sedikit yang dari gua masing dari gua sendiri ya gua udah mainin versi China nya dan itu oke banget gamenya gua sampai gua mainin terus-terusan sampai suatu-satu gua udah nggak main pas gua mau main lagi akun gua udah hilang karena login itu ribet banget ya di China ya akun China itu ribet gua pakai cuma pakai nomor telepon doang dan itu juga nomor telepon luar kan yang enggak gua enggak ada hak ases sendirinya buat ngelock si gamenya tuh si akun goyang di China itu jadi ya udah udahlah melepas dan akhirnya globalnya pun rilis tanggal 2 tanggal jangka lagi bulan sekitar bulan mungkin Agustus mungkin ya karena disini udah ada cbt-nya cbt-nya tanggal 28 kalau nggak salah berita terakhirnya Oke kita langsung aja ke official website-nya nih gua udah ngitin Anjas Scrinjas Oke kita dengerin lagunya ya Anjas ya ini aja adalah home dari web websitenya tower of fantasy global ya Anjay aduh gue jadi inget banget main banget main lagi anjir tower of fantasy gila itu game RPG yang mirip nggak mirip saya memang RPG kayak gitu ya cuman kayak dimirip-miripin lah bagi kalian yang pencet game kalau emang bener-bener suka sama game RPG yang enggak suka banding-bandingin terhadap game main ini cocok banget sih walaupun emang dari gua sendiri ya merasa karena ya kayak plagiat tapi enggak plagiat banget ya karena mungkin karena gua udah mainin game sebelumnya yaitu Genshin Impact ya jadi pas main di game yang mirip ya gua mirip-miripin itu keren banget ya sumpah Oke kita lihat tadi karakter ya karakter disini ada empat ya ini gedean gak sih Oke sini pertama tuh ada merli ya waifu gue anjay ini salah satu kenapa gua mainin game ini ya ada si merli ini gua kecilin suara gede banget website-nya di sini tuh ada si merli ya dia adalah pengguna greatsword Hai ini adalah greatsword yang bertelemen es ya lanjut di sini ada si samir sama itu dia pakai wall pistol ya Dini terus masuk salah satu DPS yang paling dicari-cari di samir dia elementarnya adalah Thunder dan disini adalah siro siro gua siro belum dapet pasti cn-nya dia kayak fisikal deh kalau nggak salah yang nge-break dia adalah salah satu tipe karakter yang nge-break armor musuh ini dia siro musuh ya si siro dia pakai apa nih kayak boomerang gitu dan ini adalah zero ya zero ini adalah salah satu karakter best api setelah siapa 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 nama yang mirip-mirip di look ada namanya karakter gua lupa siapa nama yang mirip dia tuman dia adalah api juga dia adalah shield ya kayak zhongli ya ini the best banget ini salah satu hera yang mesti didapatkan di awal ya yang di awal itu adalah samir si zero sama healer paling satu oke oke itu fitur-fiturnya oke bagi kalian yang ingin mengikuti CBT-nya kalian tinggal si gen apa aja di sini nah ini dia kelas BT-nya itu dari tanggal 15 kemarin sampai tanggal 28 ya ini pendaftarannya tinggal isi aja kalian main di platform apa iOS Android or PC karena gua udah kemarin itu jadi ya oke gua main di Android dan PC PC deh sekarang ini pilih device kalian GPU kalian berapa karena gua ada di 1060 mana cuy oke gua pakai 1060 ini apa gua pakai i5 series di sini kalian masukin email beneran masih yang enggak tuyul ya agar kalian tahu memberi tahu kalian bisa mengikuti apa enggak dan ini adalah game-game apa sebelum apa yang kalian pernah mainin kan game experience following kin pohon mainin nah gue main ini Oke kebenar setiap hari Genshin Impact World of Class gua nggak pernah final fantasy 14 Google bermain juga ngurut apalagi ngurut apa Destiny mungkin gua pernah main ya GTA on dan juga pernah main klik volong favorit Mose-enmos play-out game gendri oke ini adalah itu genre yang kalian mainin gak bisa pilih dua sih open word aja deh yang ada Genshin Impact nya paling bisa confirm dan tinggal submit ya oke guys gitu dulu aja untuk itu kali ini ya video kali ini maaf dari kemarin gua nggak upload udah dua hari gua nggak upload ya sampai kini disini bersangkode jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka video ini dan jangan lupa subscribe juga agar mendukung channel gua maju and disini bersama gue ya and see you next video bye bye Tower of fantasy ditunggu cuy